Nah untuk yang pertama ini ada Canon ESR, ini masih light new unitnya, masih ada garansi. Untuk garansi Canon ESR, ini di 2 tahun ya, yang lain itu 1 tahun, kalau yang R kayak gitu 2 tahun. Ini pembeliannya bulan Agustus 2021, nah untuk garansi sampai 2 tahun berarti di 2023 Agustus ya. Nah untuk unitnya teman-teman bisa cek sendiri ya, kayak gini masih setimewa karet-karetnya, terus cat pada tombol-tombol juga masih terbaca semua. Ini terawat banget, nah kayak gini, ini kita jual di harga Rp 21.750.000, dengan shuttercon masih Rp 5.000.000, masih rendah banget. Ini untuk keseluruhan masih fungsi normal. Nah layarnya juga udah flip kayak gini, nah untuk bagian belakang pun masih bagus ya, biasanya disini ada baret-baret atau gimana gitu, karena ini masih setimewa. Nah yang kalian lihat dengan kamera Canon ESR, langsung aja nanti kunjungi Instagram kami ya, disitu nanti kelengkapannya apa itu kayak gitu udah ada. Mau transaksi lewat bukalapak atau Shopee, Tokopedia, monggo silahkan. Nah kita lanjut lagi, ini ada kamera Canon ESR 760D, untuk kondisinya kayak gini teman-teman, untuk karet-karetnya ya, untuk bagian sini itu masih rapat, USB juga masih lengkap, tulisan masih terbaca jelas. Untuk karet-karetnya juga masih rapat semua ya, untuk karet-karetnya masih kelihatan, untuk ini bagian atas, kalian bisa nilai sendiri ya, untuk kemulusannya di kamera 760D. Nah ini, untuk karetnya di bagian jempol ini juga masih rapat, tulisan masih terbaca dengan jelas semua. Untuk kamera ini, shutterconnya masih di Rp 30.000an, dan untuk harga ini kita jual di harga Rp 5.950.000, teman-teman. Untuk tulisan kayak gitu masih terbaca semua, bagian bawah ada baret-baret tipis ya, pacar, pemakaian, terus LCD-nya ini agak fikirnya tipis, tapi nggak harus dihasil. Makanya kita jual di harga Rp 5.950.000 aja, nah ini bagian belakang, LCD-nya, oke, kayak gini teman-teman, kalian bisa nilai sendiri aja. Ini full set ya, lengkap semua. Ini nanti harga segitu bisa sekalian lensa ya, udah sekalian lensa di harga Rp 5.950.000. Nah, ini ada kamera mungil, kompleks banget, yaitu RX100 Mark V, ini udah support 4K, lensa pun juga sudah zeiss ya, untuk pengambilan gambar fokusnya itu ini cepet, soalnya sudah zeiss. Untuk kamera ini masih light to, masih istimewa banget, bebas dari jamur, fungsi-fungsi, tak jamur ini normal. Nah, untuk tombol tulisan kayak gini juga masih terbaca semua untuk cacatnya. Nah, layarnya pun bisa flip ke depan kayak gini teman-teman. Ini nggak perlu ganti lensa, ini bisa tele, bisa wet, dan bisa buka juga. Ini kamera RX100 Mark V ini kita jual di harga Rp 7.000.000. Nah, ini masih istimewa ya untuk unitnya, untuk bagian bawah. Nah, kayak ini sudah support Wifi juga kameranya. Nah, ini masih lengkap semua untuk karet-karetnya. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah, sekarang kita lanjut ini ada 700D. Untuk kamera 700D ini masih bagus juga, karet-karet keseluruhan masih normal. Masih rapat juga, tombol-tombol kayak gitu. Fungsi juga masih normal untuk catnya, itu juga masih bagus, nggak ada yang kudar. Nah, untuk catnya bagian atas juga masih mulus, teman-teman. Ini catnya, nah kayak gini kalian bisa lihat sendiri ya, kemulusannya untuk kamera 700D. Untuk kamera ini SC-nya masih rendah banget, masih Rp 3.000.000. Sangat rendah ya, masih istimewa. Untuk ini kita jual di harga Rp 4.600.000, teman-teman. Kalau yang di bawahnya ini ada yang harga Rp 4.050.000, Rp 4.100.000 itu ada. Kita menyesuaikan dengan kondisi unit ya untuk harganya. Untuk teman-teman, nanti link dari kamera ini tak kasih di deskripsi ya, keseluruhan. Dari kamera-kamera yang tak review hari ini, nanti untuk link di Instagram tak kasih di bawah. Nanti tinggal klik kayak gitu. Nah, untuk ini kamera Sony Rp 6.000.000, ini kamera yang laris di pasaran banget. Untuk unit ini kita jual SC-nya, shuttercon-nya masih Rp 22.000.000. Ini kita jual di harga Rp 5.700.000. Nah, untuk kondisinya, ini kayak gini teman-teman. Ada barat-barat tipis, wajar pemakaian ya. Untuk catnya ada sedikit pudar, tapi nggak mempengaruhi di performa, di fungsi. Fungsi ini kita normal semua, kita jamin normal. Nah, selama teman-teman beli, nanti kita garansi selama 7 hari ya. Untuk seluruh unit yang kalian beli. Mau di lewat Bukalapak, Shopee, atau Tokopedia, kita garansi selama 7 hari. Nah, untuk kamera Sony Rp 6.000.000 ini, kenapa laris banget di pasaran. Nah, ini lanjut yang kedua, yaitu Sony A6400. Sini kamera sudah 4K, ini banyak banget yang nanyain teman-teman. Yang kemarin yang belum dapat Rp 6.400.000, kita ada 2 unit. Tapi yang unit pertama itu, yang kemarin sudah tak review. Ini yang baru, ini belum tak review. Nah, untuk tombol-tombol kayak gini, ini kita jamin normal semua. Untuk tulisan juga masih terbaca dengan jelas. Nah, ini untuk bagian bawah, masih mulus. Ini kita jual di harga Rp 12.600.000 ya. Untuk sekalian lensa, kalau nanti teman-teman hanya beli body itu lebih murah. Di kisaran Rp 12.000.000 aja. Nah, untuk kondisinya kayak gini, masih mulus. Untuk LCD juga normal. Ini full set semua. Ini SC-nya masih rendah banget, di kisaran Rp 3.000.000an. Untuk A6400.000. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada 70D. Ini sudah sekarang lensa Vick STM. Ini harganya itu Rp 5.500.000an. Untuk SC-nya masih rendah, masih Rp 9.000.000an. Ini sudah menggunakan lensa 50mm, F1.8 STM ya. Atau mau beli body-nya juga bisa, malah lebih murah. Di kisaran harga Rp 4.000.000an, teman-teman. Untuk body dari 70D, itu di kisaran Rp 4.000.000an. Kalau beli body. Kalau beli sekarang lensa Vick ini, kita jual di harga Rp 5.500.000an. Nah, untuk keseluruhan ini tak jamin, masih normal juga. Untuk fungsi-fungsi dari kamera Canon EOS 70D. Dengan lensa Vick 50mm. Atau mau ganti lensa kit Rp 18.55 juga bisa. Di kisaran harga Rp 4.500.000an ya. Untuk kalau pakai lensa kit Rp 18.55.000an. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada Canon EOS R6. Untuk kondisi fisiknya masih bagus juga, masih mulus. Nah, karet-karetnya juga masih rapat kayak gini. Nah, untuk bagian atas tulisan pun juga masih jelas. Nggak ada yang pudar untuk tulisannya. Nah, ini kita jual di harga Rp 33.000.000an. Nah, untuk bagian bawah, bagian sisi-sisinya ini juga masih bagus. Nggak ada lecet. Nah, kayak gini cet-cetnya juga masih mulus. Nggak ada yang pudar sama sekali. Nah, ini kulit jeruknya masih kerasa ini, teman-teman. Untuk bagian belakang, untuk karet-karetnya nggak ada yang melar. Tulisan juga masih terbaca dengan jelas semua. Ini kita jambil untuk tombol-tombol fungsinya normal semua. Ini kita jual di harga Rp 33.000.000an. Nah, untuk teman-teman yang menginginkan kamera ini, mohon silakan DM atau WA. Nah, nanti transaksi kalian bisa via marketplace, yaitu Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Mohon silakan. Nah, untuk unit-nya kayak gini. Kalian bisa lihat. Nah, kita lanjut lagi. Ini ada Canon EOS 100D. Ini menggunakan lensa VIG Yungno 50mm F1.8. Untuk fisiknya ini masih lag new. SC-nya masih rendah banget. Masih Rp 1000 daripada beli baru. Nah, ini tak saranin kalau mau buat belajar kayak gini. Ini cocok banget untuk bukeh-bukeh pun. Ini kita jual di harga Rp 3.500.000an. Menggunakan lensa VIG 50mm F1.8 dari Yungno. Kalau kalian menggunakan lensa Rp 18.55.000an, ini kita jual di harga Rp 3.300.000an. Ini masih full set semua. Untuk unit-nya masih setimewa. Dengan shuttercon masih sangat rendah. Masih Rp 1000.000. Ini layak untuk kalian miliki. Untuk belajar atau pengen bukeh-bukah ini cocok banget. Nah, untuk kondisinya kayak gini. Untuk kondisinya, wah, kita akui. Ini masih fresh. Masih bagus banget. Nah, kita lanjut ini yang terakhir, teman-teman, dari video ini. Yaitu kamera Sony A7 Mark II. Ini kondisinya masih bagus. Body only. Ini SCN-nya masih rendah banget. Masih Rp 6.000, teman-teman. Belum sampai Rp 7.000, ya. Sangat rendah, ya. Menurutku masih rendah banget di kamera Sony A7 Mark II. Nah, untuk kamera ini, body only kita jual di harga Rp 11.750.000 untuk body-nya kayak gini. Kalian bisa cek, ya. Untuk tombol-tombol, tulisan masih terbaca semua. Karet-karetnya juga masih rapat. Untuk bagian samping, nah ini. Biasanya di bagian sini ada melar tipis, tapi ini masih rapat semua. Nah, untuk kondisinya fisik kayak gini. Nah, moga teman-teman yang berminat dengan kamera-kamera update-an hari ini. Kalau mau transaksi lewat Bukalapak, Shopee, Tokopedia, monggo silahkan. Mau ikut yang mana anda? Jangan lupa subscribe channel ini agar nanti saya bisa semangat lebih untuk update-update mengenai kamera yang ada di Rio Camera.